Halo hari ini ada pengiriman cairan CAPD jadi kalau ada yang tanya Mbak Muti kalau di Jogja pengiriman obatnya gimana kan banyak tuh 20 dus setiap dusnya isinya 6 pack jadi sebanyak itu tuh caranya nanti diambil sendiri waktu diantar kalau di Sarjito itu memang diantar jadi di Sarjito itu kita kalau ngurus cairan itu ke rumah sakit itu hanya mengurus kelengkapannya saja begitu sudah selesai nanti paling lama itu seminggu kemudian cairan akan diantar jadi kita itu enggak perlu ngambil kecuali kalau yang dari luar kota misalnya dari Banjarnegara dari Cilacap gitu memang harus ambil sendiri jadi yang diantar di Sarjito itu hanya yang area Jogja dan Keduh kalau ke Klaten pun harus ngambil sendiri jadi hanya Jogja dan Keduh yang diantar jadi enggak perlu khawatir tapi kalau di kota-kota lain kurang tahu ya tapi untuk cairannya itu nanti kalau di area Jogja itu diantar dari Ensevalnya jadi nanti dapatnya buktinya jadi pengirimannya itu dari Enseval ini dia ya pengirimannya itu dari Enseval kalau dulu dikirimnya itu lewat jasa pengiriman kayak JNE kayak gitu bukan JNE apa ya punya jasa pengiriman kalau dulu dari PHKLB-nya yang ngirim terus kemudian habis itu bekerja sama dengan PCP tapi sekarang kayaknya kita punya Enseval sendiri yang mengirim karena datangnya dengan ini dengan Noten Ensevalnya ini ini yang dikasihin tapi jarang-jarang dikasihin mungkin beda 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 pengirim beda ini ya biasanya dari Sarjito dikasihin kalau ini yang lebih gak apa-apa jadi ya nanti dikasih videonya yang ngantar itu gimana biasanya mengantarnya itu dari itu dia sampai depan rumah terus langsung dimasukin ke rumah ya dilihat ya jadi gak perlu khawatir ini dia jadi nanti pengantarannya itu mobilnya itu sampai depan rumah kalau depan rumah kita itu bisa dilewati mobil untuk berhenti mobil dia akan berhenti disitu nah baru diangkat ke depan dalam dan biasanya petugasnya itu sendiri juga yang memasukkan gitu jadi kita tinggal ngasih tahu diletakkan disini mas atau dimana mas gitu dan biasanya mereka itu akan menyusunnya berdasarkan konsentrasinya jadi satu setengah dengan satu setengah dua setengah dengan dua setengah gitu dipas nanti dan jadi kalau dulu memang ada yang kalau dulu itu disini kan ada biru kemudian ada putih gitu ya kalau sekarang gak ada kalau yang sekarang dia hanya terlihat seperti ini aja satu setengah satu setengah gitu jadi nanti mereka juga nyusunnya itu kita gak usah bingung-bingung nyarinya sebenernya karena mereka nyusunnya udah sesuai gitu maksudnya sudah dengan satu setengah semua kayak ini ya ini yang depan ini kan muti kemarin nyusun mintanya adalah sepuluh dus untuk konsentrasi satu setengah dan sepuluh dus untuk konsentrasi dua setengah maka sama masnya itu tadi disusunnya begini ini yang depannya satu setengah yang belakang ini yang dua setengah gitu nah dan minicapnya ada dua ini untuk minicap minicapnya ada dua jadi udah kayak gitu aja jadi kita ke rumah sakit ya kita cuma ngantar doang terus nanti diantar ngantar berkas doang kita cairannya nanti diantar di rumah jadi kita gak perlu angkat-angkat gitu dan inget pasien CAPD gak boleh angkat-angkat berat supaya tidak terjadi lecet di membrannya ataupun nanti berdarah gitu ya sekian infonya kalau di Jogja dikirim tapi di kota lain muti gak tahu jadi kalau kalian berada di daerah Jogja jangan ingin CAPD di Jogja jangan tak khawatir untuk masalah obatnya nanti dikirim oke bye